atas perkenalannya. Selamat sore sejauh sekalian. Senang bisa berjumpa walaupun saya online dan muka saya sedikit seperti hantu. Karena ratar belakangnya mungkin putih. Sebentar ya, sesuai. Dato' Daniel, screennya coba dipilih yang tidak jangan green screen. Ada pilihannya kalau nggak salah saya? Oh iya bener Bang. Sebentar, ini lagi di otak-atik sebentar ya. Itu langsung ganteng. Nah sekarang ganteng. Dari tadi juga ganteng dokter Dhani. Apalagi sekarang kelihatan lebih jelas detailnya. Udah kayak bintang film Korea sekarang. Oh yang tadi lokal ya. Lokal sekarang naik ke Korea. Jadi saya begini aja ya. Oke oke. Saya pakai masker ya, maaf ya. Karena di sekitar saya sedang banyak tidak terjadi sosial distancing secara aman. Secara perasaan. Oh iya, selamat sore dokter Aryadi. Aduh, pekan baru. Yuk, yuk. Kita mulai ya. Saya akan share screen saya. Sekali lagi terima kasih atas bantuan teman-teman dari Medtronic dan juga panitia lokal dari Eka Hospital. Saya sudah dengar juga sejawat dari senior saya Bang Yamin, juga dokter Aryadi yang sudah menyampaikan presentasi. Dokter Andi sebagai moderator juga demikian. Sekarang saya akan giliran saya. Jadi, saya punya topik adalah, saya kira ada beberapa hal yang nanti mudah-mudahan juga bisa terjawab di dalam presentasi saya, terutama mengenai gangguan aritmia yang sifatnya adalah tahikardia. Nah, judulnya adalah, siapa yang pasien-pasien kita yang memiliki resiko untuk terjadinya sudden cardiac death? Dan kapan saudara-saudara perlu konsultasi secara lebih dalam, ya saudara-saudara perlu evaluasi secara lebih seksama ya? Nah, ini outline saya, tapi saya kurang nyaman begini. Tak apa-apa deh. Untuk saudara-saudara saya menempuh resiko ini, saya kira-kira. Supaya lebih baik ya. Oke, nah saudara-saudara jadi saya akan sampaikan nanti apa itu sudden cardiac death, kemudian sedikit mengenai epidemiologi. Nah, saudara-saudara ada general konsepnya nanti supaya kita mudah cara berpikirnya. Dan kemudian tentu saya akan menyampaikan beberapa tata laksana yang spesifik berdasarkan guideline yang terbaru. Jadi, sesuara apa itu sudden cardiac death? Dalam bahasa Inggris itu dikatakan sudden. So, sudden artinya tiba-tiba. Saya kira dalam bahasa Indonesia ini sudah saya terjemahkan. Kematian yang tiba-tiba dan tidak terduga, sesuara ya, yang disebabkan kegagalan fungsi jantung secara tiba-tiba. Jadi, henti jantung yang mendadak. Nah, sebagian besar kematian jantung yang mendadak ini diakibatkan oleh aritmia ventricular. So, jadi nanti presentasi saya akan lebih banyak ke arah aritmia ventricular. Nah, sekarang saya sesuara. Jadi, perlu diketahui bahwa yang namanya sudden cardiac death itu bukan serangan jantung. Atau myocardial infarction. Myocardial infarction adalah penyebab yang paling utama yang menyebabkan seringkali terjadinya ventricular aritmia. Ventricular aritmia inilah yang menyebabkan pasien mengalami sudden cardiac death. Atau didahului dengan sudden cardiac arrest. Henti jantung yang mendadak. Jadi, pada prinsipnya terjadi apa? Terjadi kegagalan di dalam sistem listrik jantung kita. Tentu ini saya sudah punya basic. Sistem listrik jantung kita dari S-anode, A-venode, kemudian itulah yang normal. Tetapi pada saat tertentu akan terjadi gangguan dalam electrical system. sehingga terjadilah gangguan ritme jantung yang berbahaya. Yang terutama bersumber dari ventricle. Jadi, akan lebih fokus kita membahas kepada gangguan irama di ventricle. Dan biasanya terjadi bukan terlalu lambat seperti topiknya Bang Yamin, tetapi lebih cepat dari biasanya. Dan secara berbahaya menyebabkan risiko untuk terjadinya kematian. Kita kenal yang paling berbahaya adalah ventricle fibrillation. Sesuai sekalian, hampir sebagian besar kematian. Karena sudden cardiac arrest ini disebabkan oleh ventricle aritmia, sekitar 95%. Kematian itu akan terjadi dalam hitungan menit. Kecuali kita bisa mengenali dan kemudian kita bisa melakukan tindakan-tindakan secara imediat atau segera. Dikatakan angka survival-nya sebetulnya secara 90% juga. Kalau kita mengalami atau kita mendeteksi suatu pasien dengan ventricle aritmia. Tetapi dengan bertambahnya tiap menit, itu menurun angka survival-nya 10%. Jadi kita berpacu dengan waktu. Maka biasanya secara ACLS kita sudah mengetahui, begitu kita ketemukan irama ventricle tachycardia, ventricle fibrillasi, apalagi kita harus segera lakukan CPR, defibrillasi, hal-hal yang perlu di dalam tiap menit kita menangani. Karena di dalam tiap menit kita loss, itu angka kematiannya akan bertambah sekitar 10%. Demikian pentingnya. Sedikit mengenai epidemiologi, ini adalah 50% dari kematian kardiofaskuler. Di Amerika sendiri data menunjukkan dalam 20-30 tahun terakhir ada 230-350 ribu kematian di dalam setiap tahunnya karena ventricle aritmia ini atau sudden cardiac death yang disebabkan karena gangguan irama. Di dalam 2017, statistik dari American Heart Association, itu kalau kita temukan di out hospital, jadi bukan di dalam pasien perawatan itu sekitar lebih dari 300 ribu pasien dalam setiap tahun. Dan in hospital sendiri ada 200-an ribu. 97% kejadian ini terjadi pada usia 18. Survival, out hospital kurang lebih 10%, in hospital lebih besar karena tentu penanganannya akan lebih baik. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat angka-angka ini, ini berarti apa? Jangan sampai pasien kita mengalami sudden cardiac death. Jadi saya kira yang menarik menjadi fokus adalah bagaimana kita memprediksi resiko pasien kita untuk mengalami sudden cardiac death. Jadi itu yang merupakan garis bawah dari presentasi saya pada sore hari ini. Ini ada gambar yang menarik. Saya kira, paling tidak saya kira, kita bisa mengambil beberapa poin penting yang mudah diingat. Pertama, kalau saya lihat insidensinya, kalau kita lihat di sini, proportion untuk terjadinya sudden cardiac death, yang paling panjang ini apa? Ejection fraction di bawah 30%, heart failure. Jadi kalau saya punya pasien dengan heart failure di bawah 30%, artinya apa? Saya harus melindungi betul pasien itu dari kejadian sudden cardiac death, karena resiko insidensinya sangat tinggi. Juga pasien dengan secondary prevention, cardiac arrest survival. Atau pasien-pasien dengan post-myocardial infaksian. Jadi itulah latar belakang, atau tiga hal penting saya kira, paling tidak secara dari poin ini atau dari slide ini sudah bisa mengkoleksi beberapa hal yang harus saya perhatikan yang ketika sudah berhadapan dengan pasien. Ejection fraction kurang dari 30%, heart failure, pernah mengalami arrest, ada risk marker untuk aritmia, nanti kita bahas, dan pasien-pasien yang pernah mengalami infak. Itulah tipikal grup pasien, populasi pasien yang kemungkinan besar di dalam kehidupannya, dia akan mengalami kematian karena sudden cardiac death, karena aritmia ventricle. Nah, saya kira presentasi saya akan sebetulnya sangat luas mengenai sudden cardiac death ini, tapi saya akan persempit sesuai dengan, nanti saya akan perkenalkan general konsepnya, supaya sudah-sudah bisa berpikir secara sistematis dan tidak terlalu melebar, tetapi inti-inti yang penting. Pasien dengan pingsan itu sangat hati-hati. Apalagi kalau documented ada ventricular aritmia, mau dia ventricular thicardia, mau dia PVC, mau dia, apalagi kalau ventricular fibrilasi misalnya, nah, sosial itu harus betul-betul dicermati. Dan kemudian presentasi juga atau guideline juga akan berbicara mengenai misalnya non-cardiac ischemic kardiomiopati. Nah, semua presentasi ini sosial-sosial bisa baca juga di dalam guideline dari ACCAH dan Heart Determ Society 2017 mengenai ventricular aritmia dan prevention sudden cardiac death. Jadi, saya memang melandaskan beberapa slide ini dari guideline ini. Oke, nah, jadi sekarang kita membahas bagian penting, inti daripada penyebab sudden cardiac death. Adalah ventricular aritmia. Ventricular aritmia itu spektrumnya cukup luas. Tadi banyak ditanyakan tentang PVC, Premature Ventricular Complex, atau VES, Ventricular Exorcistal. Dari yang bagaimana kita mengenali yang benign atau yang jinak, dan sebaliknya bagaimana kita mengenali yang berpotensi terjadinya sudden cardiac death. Itu yang sangat penting, bukan? Dan tentunya spektrum ini meluas sampai kepada ventricular tachycardia dan ventricular fibrilasi. Dari mulai tidak ada gejala, sampai gejala pertama adalah kematian. Nah, sekarang tiga hal penting, saudara-saudara. Ventricular aritmia, saudara-saudara pernah mendetekk pasien dengan ventricular aritmia, entah itu PVC, nanti kita lihat PVC yang multifokal, PVC yang frekuensinya sering, PVC yang kemudian disertai dengan apa? Ischemic heart disease, ventricular aritmia, VT, non-sustained VT, apalagi ventricular fibrilasi, ada ischemic heart disease, apalagi ditambah dengan usia yang lanjut, saudara-saudara, ini orang pasti resiko terjadi sudden cardiacnya tinggi. Jadi saudara-saudara harus lindungi. Dan sebelum saudara-saudara lindungi, saudara-saudara harus pemeriksaan yang membuat pasien yakin bahwa itulah yang harus diperlukan. Nah, jadi general konsepnya saudara-saudara adalah untuk ventricular aritmia sebetulnya enggak jelimet harusnya. Pertama adalah PVC dan non-sustained VT. Yang kedua, ventricular aritmia, artinya apa? Di luar PVC dan di luar non-sustained VT dengan ischemic heart disease. Yang ketiga, ventricular aritmia tanpa ischemic heart disease. PVC dan non-sustained VT pun sebetulnya ischemic atau non-ischemic sebetulnya. Jadi sebetulnya gambaran besarnya sebetulnya begitu sebetulnya temukan atau curigai, entah itu ada PVC, entah itu non-sustained VT, atau VT, atau VF, sebetulnya harus pastikan ini ischemic atau bukan. Begitu dia ischemic, sebetulnya harus pastikan ischemicnya diatasi. Begitu dia tidak ada ischemic, sebetulnya harus cari. Kemungkinan apa? Nah, itu banyak modalitas pemeriksaan kita. Struktural heart disease, adakah gangguan obat-obatkankah atau chenelopati. Kelainan yang diturunkan. Nah, sebenarnya sudah-sudah, seperti saya bilang, kalau kita mau melebar, tapi nanti mungkin di dalam webinar selanjutnya kita bisa bahas satu persatu. Jadi sebenarnya bagi dua juga. Ada yang structural, ada kelainan di dalam struktur jantung, ada pasien, maksudnya, heart failure, ada myocarditis, ada ischemic, atau normal. Jadi secara struktur, benar-benar sudah-sudah pastikan dia enggak ada masalah, tetapi ada gangguan irama. Jadi kita berhadapan dengan gangguan irama ventricular arrhythmia dengan tipe-tipe seperti ini. Tetapi saya tidak akan bahas ini secara detail pada sore hari ini. General concept PVC non-sustained VT, ventricular arrhythmia dengan ischemic, ini yang paling banyak, ventricular arrhythmia tanpa ischemic. Kita masuk kepada prematur ventricular complex atau PVC. Jadi PVC ini sebetulnya secara ini merupakan sesuatu hal yang biasa sebetulnya. Artinya dengan bertambahnya usia, frekuensinya juga akan semakin sering. Dan ditemukan bisa hampir dari 50% dari pasien. Yang normal artinya. Jinak. Bagaimana seperti tadi dikatakan, atau ada beberapa pertanyaan, bagaimana kita mengenali PVC yang beresiko untuk terjadi suatu sudden cardiac death. Pertama, dia frekuensi. Begitu PVC, kita detect ada lebih dari 30 kali denyut, kompleks di dalam satu jam, mortalitas akan meningkat. Jadi penting ketika kita menerima pasien dengan kejadian PVC, penting sesuatu mengetahui bagaimana frekuensinya. Multifokal atau unifokal. Monomorphic atau polimorphic. Itu juga berkaitan dengan mortalitas. Underlying condition. Ischemic atau adakah ischemic atau congestive heart failure. Tiga hal ini. Jadi kapan kita mengakses pertama tadi, frekuensi, multifokal, atau dia ada non-sustain. Jadi non-sustain itu adalah kalau dia sustain dalam 30 detik, dia akan terus menerus. VT-nya. Itu namanya sustain. Tetapi non-sustain itu dalam 3 bit terus menerus, kemudian stop. Lebih dari 3 bit. Lebih dari 3 bit, itu namanya non-sustain. Tapi kalau ada PVC yang disertai dengan non-sustain, ada salvo, kita harus lebih ases lebih dalam. Karena resikonya akan lebih tinggi. Obat pilihan sebenarnya beta blocker atau kalsium channel blocker tentu berkehubungan dengan juga kualitas. Kadang-kadang kita tidak berhadapan kepada pasien dengan sudden cardiac death, resiko sudden cardiac death, tetapi berhadapan dengan kualitas hidup pasien yang terganggu dengan frekuensi PVC yang terlalu sering. Itu kita bisa pertimbangkan katerter ablasi. Sekaligus kita memperkenalkan juga nanti ada case satu. Kita juga di Ekaos Hospital bisa lakukan ablasi katerter untuk jenis PVC seperti ini. Ini adalah PVC yang uniform atau monomorphic. kalau saya lihat bentuk gambarnya sama. Ini monomorphic. Biasanya yang monomorphic ini tidak terlalu ganas. Berbeda dengan yang polimorphic atau different. Jadi artinya apa? Fokusnya ada beberapa. Atau mungkin juga disebabkan lebih banyak disebabkan karena iskemik. Ini lebih berbahaya. Jadi ada satu case saya wanita umur 41 tahun keluhannya sering berdebar-debar. Sebenarnya penting untuk tanyakan pingsan atau tidak. Ada riwayat pingsan atau tidak. Karena dengan pingsan itu berarti lebih berhubungan dengan tingkat keganasan dari PVC ini. Kalau dia ada PVC debar-debar ada riwayat pingsan yang cukup sering saya harus lebih cermati. Di halter lakukan modalitas kita untuk PVC. Selalu halter kalau menurut saya. Selalu lihat begitu ada PVC lihat halter bagaimana ada monomorfik polimorfika yang muncul berapa sering dia muncul. Seperti tadi dia katakan lebih dari 10 ribu per 24 jam kita anggap sebagai frekuen. Ketika frekuen maka apa? Lebih berbahaya. Pasien ini karena dia simptomatik dengan pemberian obat secara kita lakukan ablasi secara konvensional. Ini untuk menggambarkan saja secara apa yang kita lakukan. Seperti saya lihat di sini sedikit gambaran saja ablasi bisa menghilangkan PVC ini dengan tentu angka success rate-nya kita tidak bisa janjikan 100% tetapi dengan tipe-tipe tertentu seperti yang RVOT outflow track PVC itu angka success rate-nya lebih besar. jadi misalnya seperti ini pasien yang tadi dengan PVC yang monomorfik seperti ini setelah ablasi kita lihat dia tidak ada lagi gambaran PVC. Ini kita bisa lakukan sebagai last resort kalau menurut saya untuk kita menangani pasien-pasien dengan PVC dengan gangguan kualitas hidup. Tetapi kalau kita mengerti atau mendetek bahwa ini PVC yang akan bersifat malik dan tentu kita harus melakukan ini secara lebih awal atau kita pertimbangkan untuk memasang suatu defibrillator yang intra implantable yang intrakardial. Kemudian yang kedua yaitu ventricular aritmia pada saat terjadinya ACS. Jadi artinya yang disebabkan oleh acute coronary syndrome. Data menunjukkan atau statistik 50% dari kejadian sudden cardiac arrest yang terjadi di luar hospital setengahnya itu karena ventricul fibrillation. Jadi kita harus mengenali. Dan lebih dari 50% pasien dengan sudden cardiac arrest lebih dari 50% itu mesti ada koroner. Penyempitan koroner yang signifikan. Dan kemudian acute myocardial infaksion yang terjadi di hospital selama perawatan itu 5-10% adalah VF sustained VT tapi 5% akan mengalami VF atau sustained VT dalam 48 jam. Untuk yang sifatnya ischemic seperti ini lebih banyak yang polimorfik. Jadi kalau kita ketemu PVC dengan polimorfik harus lebih hati-hati. Mungkin itulah saatnya bisa konsul atau mengakses secara lebih pasti bagaimana koronernya dulu sebelum berpikir yang lain. Jadi kalau ada pasien dengan VT-VF pada kapanpun terjadi itu artinya dia punya resiko yang lebih tinggi. Dengan ACS dengan VT-VF itu resiko yang lebih tinggi di dalam 90 hari ke depan. Bahkan di dalam penelitian VT atau VF yang terjadi setelah 48 jam admission jadi makanya perlu pemantauan pasien-pasien dengan ACS itu kurang lebih sampai 5 hari adalah seperti ini. Kalau dia terjadi late VT atau PF itu artinya resiko kematiannya lebih tinggi daripada VT-VF pada awal-awal atau sebelum 48 jam. Ini pasien kita juga case pertama laki-laki usia 53 bawa ke UGD dan pagi hari sesuai lihat hemodinamik sangat tidak stabil. Begitu sesuai hemodinamik tidak stabil sesuai pasang monitor lihat bagaimana VT dia pasien ini. Tentu sudah kita tidak belajar sore ini mengenali VT atau non-VT tetapi prinsipnya begitu sesuai lihat tahikardia KRS lebar pikirkan itu VT apalagi kalau pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Dilakukan DC kardioversi dan kemudian pasien sinus rhythm sinus rhythm jangan puas sudah berubah VT jadi sinus tidak harus lihat kalau lihat ini dibikin puling tapi saya sudah sempat lihat ada elevasi di V1 sampai bahkan di V4 jadi ini adalah suatu myocardial infarction suatu akut myocardial infarction dengan presentasi VT jadi pasien ini kemudian masuk kepada primary PCI dan kemudian tentu dilakukan pemasangan ring case kedua yang mirip menunjukkan bahwa prosentasi pasien seperti ini sangat besar jadi kita harus lebih waspada usia laki-laki usia 66 tahun heavy smoker serangan pernah riwayat serangan jantung stroke pasien dengan compliance yang tidak bagus lihat tensinya jadi di emergency biasanya datang pasien ini dengan VT KRS lebar tahikardia KRS lebar kalau kita bicara EKG ini nanti akan banyak diskusi juga tetapi kita pastikan atau kita anggap ini sebagai VT ketika tahikardia KRS lebar dan kemudian pasien dengan hemodinamik tidak stabil DC kardioversi jawabannya kalau tidak bisa ini juga amiodaron DC kardioversi tentu kita berharap dia akan convert menjadi sinus dan kemudian dia dengan pasien dengan non-stemi pasien ini kemudian mengalami pemasangan riwayat jadi ini guideline untuk yang penting saya kira adalah primary prevention artinya mengenali pasien-pasien untuk terjadinya sudden cardiac pada pasien dengan ischemic saya perhatikan saja kelas 1A ini pasien dengan ejection fraction 35% atau kurang karena ischemic heart disease yang terjadi di dalam 40 hari post-MI atau 90 hari setelah revascularisasi kemudian apa yang terjadi di situ ICD adalah recommended saya kira ini saya bisa baca nanti di guideline yang ada bisa di download dengan mudah tapi yang saya mau sedikit untuk supaya bisa mengambil makna dari slide atau penata laksanahan berdasarkan guideline ini kalau primary prevention pasien dengan ischemic heart disease artinya apa kita harus melindungi pasien dari kemungkinan sudden cardiac karena aritmia ventricular aritmia pertama ini dia ada di kurun waktu bagaimana kurang dari 40 hari post-MI atau kurang dari 90 hari post-revascularisasi kalau dia masih kurang secara tidak langsung pasang ICD tetapi secara boleh lakukan epistadi dulu kalau dikurun waktu seperti itu atau paling tidak mungkin wearable cardiac defibrillator untuk kemudian diakses kembali setelah 40 hari jadi patokan 40 hari setelah kejadian MI atau 90 hari setelah revascularisasi kalau pasien sudah lebih dari itu dari jangka waktu 40-90 itu saya sudah lihat ICD menjadi kelas 1 apabila apabila dia naik kelas 1 tetapi ejection fraction masih di bawah 30 jadi saya sudah harus pastikan pasien itu diikuti dan kemudian dilihat lagi bagaimana ejection fraction setelah mengalami revascularisasi atau setelah onset MI karena ada perlindungan di sini yang berdasarkan kaitnya saya kira itu untuk primary prevention untuk secondary prevention artinya secondary prevention apa secara yaitu pasien yang sudah pernah mengalami arrest atau mengalami ventricular aritmia pada saat pasien mengalami ischemic heart disease jadi kalau secondary prevention pasien survive kemudian saya lihat kalau dia masih butuh revascularisasi lakukan revascularisasi dulu jadi itu karena itulah penyebabnya jadi jangan begitu VT ini pasti ICD bukan saya lihat dulu dia masih perlu ischemicnya bagaimana dinilai lagi revascularisasi reassess lagi kemudian bagaimana resiko ICD-nya sudden cardiac death tetapi ternyata dikatedralisasi sudah oke semua ternyata masih juga ini termasuk di dalam ICD kandidat itu nanti ada catatannya dia kandidat untuk dilakukan pemasangan ICD atau tidak dan ini kalau dia terjadi sinkop ejection fraction kurang dari 35 dan dia pernah mengalami VT terus dia pernah mengalami sinkop kemudian di dalam pemantauan berikutnya kelas 1 menjadi suatu hal yang sebaiknya atau kelas 1 jadi wajib dilakukan untuk pemasangan ICD saya kira nanti bisa menggali lebih dalam di guideline yang 2017 tapi ini saya sekedar menyampaikan kemudian yang ketiga dari general konsep itu adalah structural atau non-structural yang tidak berhubungan dengan ACS kalau ini itu biasanya kalau yang berkaitan dengan structure artinya gangguan anatomi jantung itu hipertrofik kardiomiopati pasien dengan non-iskemic kardiomiopati artinya ada pembesaran jantung di sini beberapa jenis VT dan kita harus melihat resiko untuk sadan kardiak berdasarkan type kegawatan dan lamanya pasien itu mengalami kelainan kalau dia non-structural artinya secara struktur tidak masalah biasanya monomorfik kemudian dibagi lagi kalau dia polimorfik VT tanpa ada struktur heart disease jadi secara saya kira secara simpelnya pastikan iskemic atau tidak ada masalah struktur atau tidak kalau dia masih tetap mengalami kejadian VT ini penyebabnya kardiak channelopati itu adalah misalnya Brugada sindrom misalnya atau long kit sindrom atau idiopati saya kira sejauh-sejauh waktu saya sudah hampir habis saya akan sampaikan saja dulu kesimpulan saya kira nanti akan banyak dibahas nanti mungkin pada saat tanya jawab jadi sejauh-sejauh sekalian prediksi untuk terjadinya sudden cardiac death pada pasien kita sangat penting sesuai penting mengingat general konsepnya tadi pertama PVC non-sustained VT adakah bagaimana kita membedakan PVC non-sustained VT yang ternyata beresiko untuk terjadi sudden cardiac death kemudian ada ischemic atau non-ischemic kemudian penting untuk mengetahui underlying condition yang pasti sudah harus pikirkan atau singkirkan pertama adalah ischemic karena itulah yang biasanya paling besar menjadi berpengaruh terhadap kejadian sudden cardiac death tentunya kita semua harus banyak update untuk berdasarkan guideline apa yang kita perlu lakukan kepada pasien kita supaya pasien terlindungi dari sudden cardiac death demikian sesuara presentasi dari saya terima kasih saya kembalikan kepada dokter selamat menikmati